ini kita TV ukuran berapa nih oh ngeblank gitu dia taruh nyala tadi bentar plus itu dia belum enggak colok tes tes ya der dengarkan lah dah jadi TV ini backlightnya nyala cuman layarnya itu mati UHD nih no UHD nih no LCD nya beda mantap Smart TV ukurannya 43 Blank sekarang kita bongkar dulu layarnya ya teman-teman enggak sih layar mbak belakangnya casingnya ya kita bongkar dulu kita bongkar dulu dah dah Bukane Hai jengkel-jengkel aneh ah yang hijau itu ambil anak-anak yang panjang bukan hijau nah ini dia sudah kita buka covernya jadi disini menggunakan dua kabel flat kabel seperti ini ke layar dan yang pertama kita lakukan adalah coba mencopot salah satu flat kabelnya ini apa no? ada netes tadi mana? iya ke layar pasti ada yang terkecerot ya kita coba untuk copot salah satu flat kabelnya disini mungkin masih nempel masih susah nyopot masih gurih sudah dicopot terus kita nyalakan bukanya tadi penuh perjuangan ya balik no ada aja ada aja no ya lalu gak sampai sini tas gitu deh no tas coba cabut coba pasang di kabel yang lagi satu yang tadi kita copot kita pasang lagi terus kita copot yang satunya oke mbak colok nah ada gambarnya berarti yang rusak adalah yang kita copot gak bener gitu taruh taruh remote nya gak ada ya oh udah udah jadi gambarnya tampil setengah teman-teman jadi yang rusak adalah layar yang kita copot tadi kabel layar yang kita copot tadi nah sekarang langkah selanjutnya setelah kita mengetahui bagian yang rusak yaitu yang ini 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 beda-beda setiap TV ya jadi kalau teman-teman ketemu masalah seperti ini gak mesti ini rusak ya sekarang kita akan coba untuk tutup jalurnya bukan semua tapi sebagian dengan menggunakan isolasi sekarang kita coba isolasi mana? ada kater dulu kater itu bapak yang gendut itu bajunya dibalik karena ada tulisan tahanan istri soalnya nah disini isolasinya yang kita perlukan tidak perlu banyak-banyak teman-teman ya jadi kita cuma pakai sedikit aja itu mungkin 5 mili udah-udah motong 5 mili itu tapi mungkin bisa aja lebih bisa aja kurang terus kita coba untuk isolasi di kabel yang tadi kita copot nah ini ini yang mana ini ini kayaknya ini kayaknya jadi teman-teman kita juga gak tau ya di bagian mana yang di isolasi jadi ini kita coba kita pasang ini percobaan pertama benar-benar pertama kali kita colok langsung muncul gambar langsung muncul gambar cuman ada belang sedikit sedi sana ada belang sedikit terlalu banyak kayaknya merapikan saja mungkin terlalu banyak isolasinya atau terlalu dikit kita coba lagi sekali bisa berdiri sekarang kita pakai isolasi yang lebih sedikit kita pasang ini udah hilang belang ya tapi kayak ada garis tadi ada ya ada ada garis mungkin full-in ya coba di full-in isolasi ini kita dikitin belangnya hilang sekarang kita coba full-in isolasinya kita cabut dulu percobaan ke mau bersih kayaknya bersih ini ini bersih ini teman-teman gambarnya udah mantep modal isolasi berapa sih kita beli seribu kan berarti servisnya dua ribu kali seratus dua ratus ribu murah kali dua ratus ini ya teman-teman sebenarnya ini teman-teman bisa coba sendiri gitu ya jadi jangan bawa ke tempat kita teman-teman bisa coba enggak kan maksudku bawa aku butuh uang oh bawa dah kesini teman-teman jadi dodok perlu uang katanya padahal tadi aku mau ngomong teman-teman bisa coba sendiri gitu loh jadi seperti itu ya dengan mengisolasi aja kita sudah bisa membuat gambarnya muncul kembali enggak usah ganti layar ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya jadi kita isolasi itu di bagian sini teman-teman bisa lihat ini enggak nah ini ya jadi isolasi hanya di bagian itu saja kalau sudah kita pasang kita pasang teknis teknisnya batuk orang rokok kita pasang dan tv-nya langsung keluar gambar teman-teman jadi ini bisa dicoba di rumah teman-teman kalau teman-teman punya tv yang layarnya blank enggak usah ganti lcd cuma di isolasi gitu aja cuman yang paling penting letak isolasi dimana itu yang teman-teman harus pelajari oke terima kasih sampai jumpa bisa makan bakso nih wagyu A5 weh gambarnya bersih tadi bergaris sekarang sudah bersih jadi bisa bisa beli bakso kita memang ngeblok makanya beli tv satu kalau di kamara dodok teman-teman enggak ada tv sama sekali jadi dodok nontonin radio dia di kamar siapa tahu dengan dengan begini ada endorse tv ke rumahmu kan gitu semoga terima kasih Terima kasih.